sinopsis senetron badai pasif lalu di sctv hari ini 4 agustus 2021 episode 98 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sobat awm dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron badai pasif lalu nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron badai pasif lalu nanti malam 4 agustus 2021 selamat menonton ya guys dan terima kasih nah di awal trailer kali ini saat itu leo terlihat berbicara dengan Fiona yang telah menyelamatkan nyawanya setelah kecelakaan pesawat Fiona disini lantas berkata kepada Leo restu sudah cerita semuanya kamu yang sabar ya aku yakin banget kamu pasti bisa menemukan keluarga kamu namun di sisi lain leo juga merasa percaya diri ia tambah semangat leo percaya bahwa dirinya bisa segera menemukan keluarganya leo menyakini bahwa kesabaran yang telah dilalunya selama ini sudah cukup baginya dan sudah waktunya dia mencari dan menemukan segera keluarga kecilnya tersebut nah guys leo juga mengatakan lagi dia berkata dan aku juga tidak mau istirahat dan aku tidak mau membuang-buang waktu aku aku ingin segera bertemu dengan mereka tapi di sisi lain Fiona nampaknya gelisah dengan kepergian leo nantinya apakah Fiona sudah mulai mencintai leo penasaran dengan kisah selanjutnya jangan lupa saksikan kelanjutan sinetron badai pasti berlalu tentunya hanya di SCTV satu untuk semua mungkin sampai disini dulu ya guys peluasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati